Seperti inilah suasana hari pertama masuk kerja di pintu masuk lingkungan pemerintah kebupaten Ponorogo, Jawa Timur, Selasa Pagi. Puluhan ASN tampak terlambat mengikuti apel pagi yang digelar Pemkap sebelum mulai beraktivitas seperti biasa. Tampak sejumlah ASN menerobos pagar portal yang ditutup petugas Satpol PP dan dinas perhubungan setempat. Tidak hanya menerobos portal, sejumlah pegawai juga tertangkap kamera memilih memutar balik kendaraan dari pos masuk kawasan Pemkap. Bupati Ponorogo Sugiri Sanchoko mengatakan di hari pertama masuk kerja ini, pihaknya akan menggelar halal-bihalal dan saling memaafkan sebelum aktivitas kerja dimulai. Terkait ditemukannya ASN yang terlambat di hari pertama masuk kerja, ia mengaku akan memaafkan perilaku tersebut. Namun, jika terulang kembali, maka pihaknya akan mengambil sikap tegas. Terima kasih. Saya sempat tahu ada beberapa ASN yang terlambat. Ya, iyalah beberapa kali sudah, hari ini kita maafkan. Terlambat ini, nanti kalau besok-besok lagi terlambat kebacut. Nah, sekarang ini salam-salam di belakang, dan udah depan menjadi kaca penggalas setelah jabat tangan, setelah salam-salam untuk menuju keterugunan yang lebih indah, kebersamaan, kolaborasi, sinergi yang lebih baik untuk menatap PONOROGO yang lebih baik. Berarti kembali bekerja? Kembali bekerja sesuai dengan tupok sinya masing-masing, di bidangnya masing-masing, di kurus sinya masing-masing, mudah-mudahan kita berhasil. Bupati PONOROGO berharap sejumlah ASN di lingkungan Pemka PONOROGO, agar lebih disiplin dan menjalankan tugas dan kewajibannya. Dari PONOROGO Jawa Timur, Deddy Setiawan, Jurnalis NTV, melaporkan.